Dan juga sosok legendaris pencipta lagu catatan Siboy dan Emosi Jiwa Dan satu-satunya tokoh kreatif yang terlibat di dua era film catatan Siboy Yang terhormat Bapak Hari Sabar didampingi oleh Managing Director MD Music Bapak Iman Sastro Satomo Kemudian kita juga akan panggilkan Rebel Sans Dan juga Adiva untuk maju ke depan Kita akan langsung masuk ke acara press conference Kemudian juga ada Director Music Video Catatan Siboy dan Emosi Jiwa Pria Langga Ayo dong mana tepuk tangannya di satu siang-siang Kita bertemu dengan orang-orang hebat Alright silahkan duduk Bapak yang sudah di depan Kami persilahkan Pak Manoj untuk membuka acara press conference Original soundtrack film catatan Siboy siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Terima kasih tadi sudah saksikan launching video clip catatan Siboy Original soundtrack dan Emosi Jiwa Nanti juga setelah ini anda akan saksikan press screening filmnya Tapi disini saya ingin mau ucapkan satu kata Keren disini legenda semua disini Saya gak usah banyak berbicara hanya mau ucapkan terima kasih kepada grup Slank Teman-teman disini Andri Rental everyone Pak Ari terima kasih semuanya Karena bagi saya film ini sudah film catatan Siboy yang IP nya sangat besar di tahun 80 dan lagunya Kalau gak lengkap Gak ada lagu kayak gini Ya sesuai Jadi paketnya sudah lengkap disini Ini saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih Mudah-mudahan anda dapat tadi feel yang saya dapat Menonton video clip Itu aja Sekali lagi terima kasih Thank you everyone Thank you for the support Terima kasih Terima kasih pak Manoj Dengan hormat Pak Hari Sabar Tokoh kreatif di dua film catatan Siboy Silahkan pak Ya terima kasih Dan apalagi Pak Manoj ini Mau menggugah 40 tahun yang lalu Mudah-mudahan peristiwa 40 tahun lalu Akan kembali di 2023 ini Dan terima kasih support Kemudian pak Iman Sastro Satomo Dari Direktur MCBZ untuk menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merupakan suatu kehormatan buat saya Bisa membuat Sebuah soundtrack yang luar biasa Untuk suatu film yang luar biasa Proyek ini Merupakan suatu perjalanan 40 tahun Saya juga di sini 40 tahun Mengenal Hari Sabar Lagu ini tidak pernah Ada di tempat lain Kecuali di film dan albumnya Pada 40 tahun yang lalu Dan sekarang ada disini Proyek ini Ini juga mewakili Generasi tahun 40 tahun yang lalu Sampai sekarang Diwakili oleh Sleng Dan generasi sekarang Diwakili oleh Fabio Aser Prinsa Mandaji Andi Riantop Dan Rebel Stan di belakang ini Yang akan memangkan lagu-lagu yang Untuk generasi Zenfet Ada Adiva Dan tentunya Video klip Sutradara kita Di Sindepudit Terima kasih Inilah A dream project Mungkin Dalam 5 tahun Saya Cuman dapat Satu dream project Seperti ini Pak Mano Special thanks Di Pak Mano Thank you so much Terima kasih Pak Iman Nah perwakilan dari Original Santrek Catatan Si Boy Sleng Untuk menyatakan teman-teman media Ini siapa nih Mas Bim Bim Mas Vanka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat hari Sabtu Ya pertama kali disuruh Sleng sama Pak Mano Sama Mas Iman ya Untuk bawain Jangan si Boy Wah mesti izin dulu nih Sama Om Hari Sabtu Dan Deg-degan juga Karena lagunya ngetop ya Yang nyanyi dulu Mas Ikang ya Aku pagi tadi udah WA Kunten Mas Ikang Bawain lagunya Semoga udah dijawab Terus Iya lagunya bagus Dan dulu ngetop banget Berarti PR kita adalah Harus membuat Bagus juga Dan harus bikin ngetop juga Tapi memang Dasarnya lagunya Memang udah bagus Nggak bisa Jadi Mau slangnya Mau siapa aja Mau di aransemen Apapun Lagu itu akan tetep enok Terdengar Terima kasih Semoga Bisa Bisa menghibur Thank you Terima kasih banyak Mas Kemudian Perwakilan dari Orjinal Santek Emosi Jiwa Kami persilahkan Mas Andi Untuk menyapa teman-teman media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuma mau cerita sedikit Waktu lagu ini Pertama kayak keluar Terutama 87 Saya masih SMP di Medan Juga ya Pak Manus juga ya Dan langsung lagu ini Waktu itu kan Bisanya Belum ada CD ya Jadi pakai kaset Saya ulang-ulang terus lagu ini Dan Kayak mimpi Ketika Eminem Music Mas Iman dan juga Pak Manus Menawarkan saya untuk Merimake Ulang lagu Emosi Jiwa Yang buat saya Adalah lagu yang Benchmark Untuk duet pop Indonesia Dan Karya sangat indah Dari Mas Ari Sabar Dan saya ngerasa sangat Terhormat Dan Juga mencinta Terima kasih banyak Untuk Fabio dan Prinsa Yang telah memberikan Nafas baru untuk lagu ini Terima kasih Terima kasih Oke kita akan langsung Masuk ke Q&A Dan kami persilahkan Kepada teman-teman media Mungkin micnya bisa disiapkan Untuk penanya pertama Oke Silahkan Kepada Panitia Untuk memberikan micnya Mungkin bisa pakai mic saya juga Oke siap Silahkan Silahkan Baik sebelumnya Perkenalkan Nama saya Vera Dari Opa Entertainment Ingin bertanya Untuk Terkhusus untuk Fabio dan Prinsa Ini kan menjadi pengalaman pertama Untuk kalian ya Bawain lagu romantis Karena sebelumnya lagu kalian kan terkenal Galal-galal nih Nah boleh dong diceritain sedikit Bagaimana pendekatan kalian Untuk pembuatan lagu ini Dan yang kedua Mau tanya juga Untuk konsep Ovisial musik video Catatan Siboy Dan emosi jiwa ini Apa konsep utama Yang ingin ditunjukkan Dan apakah Dari artisnya juga terlibat Dalam Proses kreatifnya Terima kasih Baik Terima kasih Sebelumnya Siapa nih yang mau nyawa Kita masing-masing aja Gak ya Memang ini adalah Satu Apa ya Satu Pengalaman baru Saya menyanyikan lagu romantis Dan langsung duet Sama Fabio Kita berdua lagunya Galau-galau Biasanya Cuman ini jadi challenge Buat kita juga Sebetulnya Bisa gak ya Kita nyanyi lagu romantis Bisa gak ya Kita Gak sedih nih Di lagu ini Gitu Dan Ternyata Alhamdulillahnya Kemisri kita cepat Untuk mendapatkan Itu ya Jadi Apa ya Jadi pengalaman yang baru Dan menyenangkan Ternyata nyanyi romantis Seru juga ya Peraikan cinta itu Seru juga ya Gitu Biasanya nangis Nangis Tadi aku liat video video Oh bahagia ya Ternyata aku bisa bahagia Gitu Gak nangis Kalau nyanyi Fabio sendiri Boleh Kalau dari aku sendiri Jujur Karena Ini tanggung jawab Yang lumayan besar ya Buat aku secara pribadi Karena aku masih Pendatang baru Di industri musik Indonesia Dan Punya tanggung jawab Yang lebih besar aja Karena sebelumnya Seperti Prinsa bilang tadi Aku gak pernah nyanyi lagu Romantis Tiba-tiba dikasih Tanggung jawab Dengan lagu yang Sudah super Legend yang Super terkenal Di jamannya Tiba-tiba dikasih ke Aku Dan Prinsa itu Jadi tanggung jawab Yang lumayan besar Tapi Jujur Tuhan Alhamdulillah Kita bisa Membawakan lagu ini Waktu rekaman itu Dengan enjoy Dengan santai Itu bang Tuhan juga Dari Maharas Irvana Vokal director kita Dan Arus Omen yang luar biasa Sama Mas Andirianto Tunggu tangan lagi Sekali lagi Buat Mas Andirianto Akhirnya Lagunya bisa Lebih hidup Dan bikin Aku Dan Prinsa Enjoy Waktu rekaman Itu aja sih Mungkin Dalam resesi Music videonya Aku sama Prinsa Gak terlibat Mungkin langsung dari Mas Mas Angga Terima kasih Oke Menjawab masalah Konsep musik video Seperti Di dua musik video ini Konsepnya itu adalah Represent dari Karakter-karakter Yang ada di Film ini Ya mungkin Yang untuk Slang sendiri adalah Represent dari Karakter si Boy Terus Bagaimana Nuansa-nuansa Yang ada di dalam Film ini Aku gabungin Di nuansa Di musik video Tanpa mengurangin Karakter yang Yang ditampilin Dari si slangnya sendiri Terus untuk Representasi Embosi jiwa Itu lebih ke Representasi Dari Apa yang dialami oleh Karakter si Boy Dan si Nuko Terus Tapi di musik video ini Digambarin oleh Si Fabio dan Prinsa Dengan Di balut Dari Mas Andi Untuk mengiring Itu sih Sebenarnya konsepnya Terima kasih Apakah sudah terjawab Sudah terjawab Oke Kembali kepada Penanyaan berikutnya Terus Selamat siang Saya Bugil dari Indonesia Bali Pertanyaan buat Pak Madut Pilihan kepada Slang Butuh waktu Berapa lama Akhirnya Jatuh pada Slang Buat Slang Ini kan lagu Yang nyiptain Sini orang Mas Slang Tapi Selain juga Musisi lain Gendaris Ada diskusi Gak sih Gitu loh Artinya kan Anies Dan Sisi Musi Agak berubah Dari dulu Sementara Sang Penciptanya Masih ada Ada diskusi Gak Atau Buat dulu Baru Diskusi Terima kasih Kita lewat Online Jadi Kita Bikin Kita Rekam Kita latihan Kirim ke Mas Hari Mas Hari Comment Jadi beberapa Kali Tiktokan Baru jadi Dan Ada satu Kata yang Itu bolak Balik Sampai Berdebat Kita dengerin Denger ulang Pemudaya Trendy Ada trendy Tapi begitu Mas Onghari Ngasih lirik Sama sekali Gak ada Kita ulang Lagi Dan Ternyata Bener ya Pendengaran kita Ada kata Kalimat Pemuda Yang trendy Tapi Menurut Om Hari Bukan itu Liriknya Bukan aja Berarti Itu dirubah sendiri Ternyata Jangan-jangan Mas Ikang Pause Ini Jadi Cuma Di bagian Situ Yang kita Ragu Dan Make sure Ke Om Hari Sabar Tapi Sisanya Berkat teknologi Online Kita Gampang Komunikasinya Gitu ya Untuk Untuk Rekan-rekan Semua Kamu Mesti Yakin Selain itu Ben Hebat Ya Sudah Saya Dia bisa Meninterprestasikan Apa yang Saya Bayangkan Dulu Jadi Saya Gak ragu Sama mereka Apapun Yang mereka Buat Dia Mereka Punya Karakter Sendiri Mudah-mudahan Di zaman ini Tetap Menggama Mas Tidak Tambahin juga Ijin Memang Lagu Catatan Siboy Lagunya Juga Kuat Banget Jadi Kita Juga Mau Rubah Rubah Gimana Juga Gak Bisa Jadi Kita Membawakan Lagu Ini Gaya Kita Sendiri Mas Kita Coba Karansmen Sesuai Dengan Karakter Kita Supaya Orang Bisa Flashback Ke Masa Kejayaan Siboy Kalau Saya Sih Sederhana Waktu Paiman Dari MD Music Saya Dapet Inspirasi Dari Anda Juga Yang Ngomong Ada Lagu Emosi Jiwa Gak Ada Lagu Lama-lama Catatan Siboy Waktu Awal-awal Jadi Saya Langsung MD Music Kita Perlu Lagu Yang Lama Gimana Caranya Lait Dan Lain Lain Dan Diusulkan Salah Satu Slank Saya Itu No Brainer Yes You Have To Get Caranya Dimana Mereka Harus Setuju Dan Konsepnya Dari Pak Hari Kan Jadi Lagunya Udah Dapet Dan Slank Apa yang Dibilang Tadi Hebat Mereka Hebat Dan Kita Mau Yang Terhebat Bisa Membuat Produk Ini Itu Penting Bagi Saya Karena Cara Marketing Cara Awareness Lagunya Punya Jiwa Tapi Punya Brand Juga Jadi Dari Semua Papan Atas Semua Dari Production Value Dari Lagu Sangat Penting Ini Kita Ada Sampai 5-6 Lagu Di Dalam Jalan Juga Sampai MD Melakukan Hal Begini Jadi Sesuatu Strategi Yang Baru Tapi Sesuaikan Dengan Flavor Catatan Seab Seab Terima 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 Kasih Terima Kasih Luar Biasa Sekali Penanya Berikutnya Mungkin Ya Oke Silahkan Selamat Siang Semuanya Perkenalkan Saya Syafa Dari Evento Review Mau bertanya Ke Om Hari Sabar Gimana Sih Rasanya Akhirnya Lagu Catatan Seaboy Dan juga Emosi Jiwa Ini Yang Sudah Terilis Lama Dan Sekarang Di Remake Lagi Dan Harapannya Om Hari Sabar Untuk Soundtrack Catatan Si Boy Dan Emosi Jiwa Ini Yang Sudah Di Remake Sekian Terima Kasih Saya Bahagia Sekali Ya Dan Saya Bisa Masih Bisa Menyaksikan Rekan Rekan Saya Ini Membawakan Lagu Ciptaan Saya Dan Saya Mengharapkan Bahwa Dari Lirik Lagu Tersebut Kita Menambahkan Satu Generasi Yang Memang Hebat Dan Seperti Fabio Katakan Tadi Memang Lagu Ini Saya Ciptakan Emosi Jiwa Itu Bukan Lagu Cengeng Tapi Banyak Makna Percintaan Yang Mesti Anak-anak Remaja Indonesia Itu Mesti Mencamkan Hal Tersebut Kata-katanya Baik Apa Namanya Perumpamaan Perumpamannya Menarik hati Dan Bisa Menjadi Kenangan Di setiap Insan Entah Sampai Kapanpun Itu Harapan Saya Dan Untuk Gagahan Cata 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 Sensiboy Itu Memang Suatu Idiom Apa Apa Namanya Anak Muda Yang Memang Anak Orang Kaya Tapi Baik Budi Gak Sombong Jarang Itu Untuk Melawan Itu Mungkin Dengan Kejadian Yang Ada Hampir Hari Ini Anda Sendiri Banyak Yang Tau Kan Mudah Mudahan Idiom Ini Terbawa Ke Kemanapun Anak Muda Di Jaman Apa Yang Entah Kapan Mudah Mudahan Itu Kejadian Yang Bayangan Saya Jadi Semua Kita Ini Hidup Akan Damai Dan Semua Mempunyai Kreativitas Yang Tinggi Terima Kasih Terima Kasih Idiom Itu Biar Terdengar Selalu Dia Dari Generasi Ke Generasi Oke Mungkin Pernanya Yang Terakhir Oh Silahkan Perkenalkan Nama saya Tika Dari Bitradio Dot Raidi Saya Punya Dua Pertanyaan Yang Pertama Untuk Rebelsan Ada Beberapa Laku Yang Untuk Soundtrack Catatan Si Boy Nah Menurut Kalian Lagu Mana Yang Paling Challenge Dalam Membawakannya Kemudian Pertanyaannya Kedua Untuk Adiva Bagaimana Ceritanya Bisa Ikut Terlibat Di Projek Ini Dan Bagaimana Rasanya Bisa Bersanding Dengan Musisi Musisi Hebat Lainnya Itu Pertanyaan Saya Sekian Terima kasih Terima kasih Ayo Genzi Represent Silahkan Thank you Untuk pertanyaannya Tadi Challenge Kita Ada Beberapa Lagu Yaitu Lagu Berdua Yang lagu Baru Original Dari Kita Dan Ada Lagu Hughes Yang Sebenarnya Lagu Kita Tahun Kebelakang Tapi Kita Perbaru Kita Revamp Dengan Bahasa Indonesia Juga Agar Lebih Pas Dengan Soundtrack Ini Dan Jamannya Challenge Mungkin Di Berdua Itu Ini Kita Rada Ngerok Kita Pengen Nyamain Nama Energi Film Catatan Si Boy Boy Itu Maco Dan Kita Pengen Hajar Itu Dan Itu Baru Buat Kita Jadinya Itu Sebuah Challenge Menarik Dan Akhirnya Kita Keluarin Lagi Semua Efek Efek Kita Gitar Gitar Semua Yang Sudah Jarang Kita Pakai Mungkin Dari Itu Ada Mau Nambai Nambai Dikit Mungkin Rebelsun Lebih Ditahu Sebagai Band Yang Menggunakan Sebagai Synth Makanya Di Berdua Kita Balik Ke Rock Dua Gitar Dua Bass Dan Dan Lirik Yang Very Very Youthful Kayaknya Terus Itu Situ Aja Situ Ini Buat Halo Kalo Si waktu itu Emang langsung Diajak Sama MD Music Ditanya Kayak Mau gak ikut Untuk Catatan Si Boy Soundtrack Dan Pasti Itu langsung It's a It's a Quick guess Langsung Mau dong Ini film Legendary Terus lagunya Bener-bener lagunya Om Yanisabar Dan dia juga Legendary Emosi Jiwa Dan Excited Awalnya Cuman Emang Cukup Challenging Karena Lagu aku Sebelumnya Dua-duanya Soundtrack Dan mereka Lebih Upbeat Dan ini Lagunya Very Very Slow Ballot Jadi ini Challenge aku Itu sih Untuk nyanyi Ballot Itu baru Dan Exciting Dan Nervous Juga Jadi Itu sih Oke Terima kasih Semuanya Tepuk tangan Untuk Kreator Orang-orang Hebat Di balik Original Soundtrack Film Catatan Si Boy Kita akan Foto Bersama Boleh dibantu Kepada teman-teman Untuk merapikan Bangunya Kita foto Dulu Dan yang terakhir Setelah ini Kita akan Saksikan Film Iya Kita foto Dulu ya Dan yang terakhir